TNI Angkatan Udara memamerkan sejumlah alutsista TNI Angkatan Udara diantaranya helikopter Super Puma dan pesawat tempur Super Tucano di base of Selanutom berbalikpapan pada hari Minggu. Kesempatan ini disambut antusias oleh warga kota Balikpapan. Bahkan alutsista TNI Angkatan Udara ini dijadikan objek bersuah foto untuk mengembadikan momen langkah tersebut. Base of Selanutom ber mendarak ramai dikunjungi oleh masyarakat kota Balikpapan. Mereka datang untuk menyaksikan alutsista pertahanan udara milik TNI Angkatan Udara yang dipamerkan dalam rangkaian menyambut peringatan Hari Dirgantara Indonesia ke-73. Selain untuk menunjukkan kekuatan pertahanan udara milik TNI Angkatan Udara juga memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat umum tentang dunia kedirgantaraan. Pada pameran ini ada lima unit pesawat Super Tukano yang didatangkan dari Skadron Udara 21 Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh Malang dan satu unit helikopter Super Puma dari Skadron 6 dari Atang Sanjaya, Bogor. Jadi static show bisa kita lihat, ini di belakang kita pesawat bisa langsung dilihat bagaimana spesifikasinya, bagaimana bentuknya dan sebagainya. Dan juga dynamic show, pesawat ini akan terbang dan juga nanti akan melaksanakan pes di atas kita semua, di atas base of planet. Kegiatannya sampai kapan? Untuk kegiatan yang terbuka ini ada hari ini, dari pagi hari ini sampai siang-siang hari ini. Insya Allah ini tiap tahun ada. Jadi mau diketahui juga ini adalah event dalam menyambut bulan dirgantara. Bulan dirgantara itulah bulan April di mana Angkatan Udara melaksanakan ulang tahun yang kebetulan pada tahun ini adalah ke-73 kegiatan untuk menyambut bulan dirgantara pada tanggal 9 April. Sementara itu, keberadaan alutsita ini juga disambut antusias oleh masyarakat kota Balikpapan. Bahkan mereka pun bersuah foto ataupun melakukan sesi foto profesional. Di mata foto juru profesional, bahwa ada satu kepuasan tersendiri mengabadikan momen alutsita pertahanan udara seperti pesawat Super Tukano dan helikopter Super Puma. Tidak hanya bisa mendapat berbagai foto yang bisa dipajang, namun hasil foto ini tentu bisa menjadi edukasi tersendiri bagi masyarakat yang tidak sempat melihat secara langsung keberadaan alutsita pertahanan udara tersebut. Sangat menarik mas ya, karena dengan adanya event ini kita bisa mengambil gambar pesawat yang jarang-jarang kita bisa abadikan. Salah satunya itu human interest-nya, di mana antusias masyarakat untuk mengabadikan gambar itu banyak. Jadi gimana ya, selain dari human interest-nya terus teknologi yang ada. Dari foto yang saya ambil ini kan bisa dilihat sama orang, karena jarang-jarang orang bisa melihat foto ini, apa pesawat ini. Jadi hitungannya dengan adanya foto saya, orang bisa mengetahui, Sementara itu, dari lima pesawat Super Tucano, tiga di antaranya melakukan static show dan dynamic show. Atraksi ini disaksikan langsung oleh masyarakat umum yang berkunjung di base op Selanudomber Balikpapan. Iskandar Amir Dahlan, Pompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.